Kita beralih ke informasi lain, pemerintah seorang anggota KPPS di Kabupaten Cianjur meninggal dunia akibat kelelahan usai rekapitulasi suara. Berdasarkan catatan dari KPU Kabupaten Cianjur, hingga hari ini sudah 8 orang anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. Anne Liane, anggota KPPS di TPS 28 Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur meninggal dunia akibat kelelahan usai rekapitulasi suara. Pihak keluarga tak kuasa menahan isyak tangis saat jasad Anne mulai disolatkan dan dikebumikan di rumahnya di Kampung Rarahan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Menurut teman satu TPS, Anne sebelum bertugas sudah mengeluh lemas dan pusing, namun Anne tetap bekerja karena mengaku masih mampu menyelesaikan tugasnya sebagai KPPS Desa. Anne juga wanita yang cerdas dan aktif. Anak pasangan Ade Suriana dan Rina ini sebelumnya mempunyai gejala leukemia, namun dia merupakan anggota KPPS yang bisa diandalkan dalam bekerja setiap hari selama mulai pencoblosan. Anne selalu pulang dini hari. Hal ini yang membuat Anne kelelahan. Kamin satu pun dia masih biasa, pas hari hapun dia masih biasa sehat. Pas jam 10 dia tuh mimisan awalnya. Terus kita juga gak ngasih kerja yang terlalu berat, hanya tulis-tulis gitu aja. Terus setelah itu agak ngedrop, tapi masih kuat, tulis, masih biasa, masih normal-normal aja. Terus pas malam-malam kita kan alhamdulillah jam 12 peres, tengah satu di kemarinan lagi ke desa, pulang ke rumah tuh langsung ngedrop. Kami sepagi, Anne mulai lemas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun pada Jumat sore kemarin, Anne menghembuskan nafas terakhir. Jasad almarhum dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya. Berdasarkan catatan KPU Kabupaten Cianjur, 8 orang anggota KPPS di Kabupaten Cianjur meninggal dunia akibat kelelahan usai rekapitulasi suara. Heris Diawan, Bandung TV